Hai teman-teman SG semuanya, jumpa lagi bersama Kak Hanna. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembahasan soal untuk literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita sudah dihadapkan oleh sebuah soal yang isinya sebuah teks terdiri dari tiga paragraf. Nah, alangkah lebih baik sebelum kita baca teksnya, kita baca dulu pertanyaannya supaya kita bisa tahu kita harus fokus kemana, kita harus fokus pada kata kunci atau penekanan apa yang sesuai dengan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah berilah tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut sesuai dengan bacaan. Oke, kita sudah disajikan oleh lima pernyataan dan kita harus menguji kebenarannya. Apakah pernyataan ini sesuai dengan teks yang disediakan atau tidak? Kita langsung saja ke pernyataan yang pertama. Kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasa divided impera untuk menguasai wilayah Nusantara. Oke, berarti kata kunci pada pernyataan pertama ini adalah divided impera ya. Sekarang kita langsung cek pada teksnya. Divided impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda atau VOC untuk menguasai Nusantara. Nah, kita langsung menemukan jawabannya di paragraf pertama, kalimat pertama ya. Bahwa memang betul, divided impera ini adalah siasat untuk menguasai Nusantara. Maka pernyataan pertama benar. Oke, pernyataan kedua. Kerajaan Mataram terbagi menjadi empat wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Oke, pernyataan kedua ini kata kuncinya tentang kerajaan Mataram. Berarti kita langsung scanning di mana kita bisa menemukan kata kerajaan Mataram. Oke, ini ya di paragraf pertama kalimat terakhir. Misalnya dalam kasus kerajaan Mataram. Posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah. Oke, jika kita cocokkan dengan pernyataan di pertanyaannya, kerajaan Mataram terbagi menjadi empat wilayah yang terpisah-pisah. Ini benar ya, sesuai dengan teks. Tapi, apakah benar karena adanya perluasan daerah kekuasaan? Oke, kita mesti balik lagi ke teksnya. Di sini disebutkan kasus kerajaan Mataram posisinya semakin melemah. Jika posisinya semakin melemah, berarti ini bukan karena ada perluasan kekuasaan. Ya kan? Karena perluasan kekuasaan itu artinya kerajaannya menguat dong. Gitu kan? Maka, jika kita kaitkan dengan topiknya, kerajaan Mataram ini terpisah-pisah menjadi empat bagian justru karena politik adu domba itu atau karena adanya divided impera. Maka, pernyataan yang kedua salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga atau C ya. Sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Berarti kata kuncinya adalah sikap pro dan kontra. Yuk, kita cari lagi. Tadi di paragraf pertama sudah nggak ada ya. Kita nggak nemu itu. Paragraf kedua. Ya. Paragraf kedua, kalimat kedua. Kita sadar bahwa pro-kontra terhadap sebuah kebijakan publik, misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Oke, kondisi di masyarakat pada saat itu seperti terkena politik belah dan kuasai. Ego siapa kami lebih mengemuka dibanding inilah kita. Nah, dari teks ini bisa kita ketahui bahwa sikap pro-kontra masyarakat ini memang sangat mempengaruhi semangat kebersamaan ya atau upaya kebersamaan. Nah, di sini ada. Oke, berarti pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat atau pernyataan D, sikap bersama dalam menyikapi kebijakan memperoleh ruang dan ekspos. Memperoleh ruang dan ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Oke, balik lagi ke paragraf yang tadi kita baca. Kita tak sadar bahwa pro-kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya justru memperoleh panggung. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini yang memperoleh panggung atau memperoleh ruang dan ekspos itu sikap pro dan kontra. Bukan sikap bersama. Artinya, pernyataan yang D atau pernyataan keempat ini salah. Oke, pernyataan yang terakhir Atau E, persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Oke, berarti kata kuncinya persentase tertinggi di pusat kasus. Kita cari. Oke, ini ya. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia yakni 33%. Oke, disini diinformasikan bahwa warga Jakarta banyak yang menolak untuk vaksin sedangkan Jakarta itu adalah sebagai daerah pusat kasus. Maka, pernyataannya benar. Oke, untuk soal ini A, C, dan E benar B, dan D salah. Oke, teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat! Sampai jumpa! Sampai jumpa!